bagus sekali kan lihat ini kita potongnya lihat lembut sekali kita pakai tepung terigu 200 gram pakai baking powder double acting ini 10 gram ya double acting kita pakai garam setengah sendok kecil setengah sendok teh ini maizena kita pakai 20 gram ini telur 8 butir tadi telurnya saya timbang sekitar 590 gram ini agak besar dia ini minyak makan ya minyak makan 150 ml ini santan santan kental ya pati santan 200 ml sama ini kita pakai pasta pasta pandan nanti kita pakai sedikit aja loyangnya 10 inci ini enggak usah dioles mentega ya biar aja kayak gini ya jangan dioles mentega gula putih 250 gram ini kita bagi dua untuk kuning dan putihnya bagusnya pakai yang halus ya gulanya sebenarnya tapi kita udah habis ya kita pakai yang kasar ini telurnya kita pisah ya putih sama kuningnya kita pisah ini putih kita sisihkan dulu ke samping nah ini kuningnya kita kocok lepas aja kita kocok lepas nah ini tepung terigu ini maizena kita gabung jadi satu baking powder juga baking powder kita gabung jadi satu juga sama garam nah ini kita gabung jadi satu semuanya gabung jadi satu kita sisihkan dulu ke samping nah ini mau kita campur minyak kita aduk rata minyaknya sama santan ya sama santannya ini kita aduk rata nanti baru kita campur tepungnya nah ini mau kita campur tepung ya tepungnya kita aduk sampai rata aja sampai rata kalau udah rata baru kita tambah apa pastanya pasta pandan pasta pandannya gak usah banyak sih sedikit aja ini kita pakai pasta pandannya gak usah banyak sedikit aja sedikit aja pun doangi kali dia ini kita aduk rata aja ya kita aduk rata nanti baru langsung kita tambah gula gula pasirnya gula pasir kita pakai mixer ya nah ini udah selesai kita aduk kita mau campur gula pasir ini gula pasirnya kita campur sedikit-sedikit ini kita mixer sampai halus dimixer sekitar 7 menit sampai 10 menit lah nah kalau kita mixer seperti ini nanti hasilnya kan dia halus halus lembut nah ini udah halus ya udah kembang dia udah kembang kita mau mixer telur putihnya nah ini telur putihnya mau kita mixer dulu sebentar alatnya harus dibersihkan dulu ya baru kita mixer nah ini kita tambah gula sedikit-sedikit ini pun kita mix sekitar 7 menit sampai 10 menit udah bisa dia yang penting dia kaku nanti adonannya ini jadi kaku dia kalau kita tebalikin dia gak bisa jatuh tandanya udah selesai nah ini kita mix dulu sebentar nah ini udah mulai kembang ini saya gak ada campur apa-apa ya hanya gula sama telur putih aja nah lihat ini kan udah kaku ya udah mulai kaku dia nah kita lihat kita balikin nah nah kan gak bisa jatuh kan nah tandanya udah selesai ini udah bisa kita campur sama adonan pertama tadi nah ini udah selesai kita letak dulu di samping kita adonan pertama mau kita apa balik nah mau kita mixer ini mau kita mixer kembali karena kita tadi kan pakai gula apa ya gula pasir ya kalau kita pakai gula halus gak usah bisa langsung campur tapi kalau kita pakai gula kasar gula pasir harus dimixer kembali maka saya bilang tadi harus dua kali pemixeran ketika mau dicampur harus dimixer kembali seperti ini ini mixernya nanti dia agak kembang jadinya jadi agak hapah agak halus nanti lagi nah ini udah selesai ini kita mix sekitar 4 sampai 5 menit 4 sampai 5 menit udah selesai nah ini kita campur sama adonan kedua tadi kita lihat ya cara penyampurannya seperti apa 3 kali pencampuran gak boleh sekaligus ya harus 3 kali nah lihat seperti ini lihat gimana cara mencampur putih telurnya dia harus dibalik harus dibalik gak boleh diaduk puter-puter harus dibalik 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 gitu gak harus tercampur rata kali gitu gak sih yang penting udah seperti ini kita campur lagi ini udah boleh ditambah lagi ingat ya gak boleh diputer-puter ya ngaduknya ya harus dibalik balik balik gitu disinilah teknik bikin kuih siphonnya nah ini udah selesai kita mau tambah adonan ketiga caranya tetap sama harus dibalik nah ini karena udah ditambah telur putihnya tadi lihat warnanya udah gak gitu terang lagi agak pudar warnanya tapi gak apa saya gak mau terang kali warnanya gak mau terlalu hijau seperti ini udah wangi kok dia bagus teman-teman ingat ya kalau bikin siphon cake tetap harus pakai baking powder tidak boleh gak pakai baking powder ya kalau kita gak pakai baking powder nanti waktu udah selesai kita keluarkan dari open dia turun jadi bantet ingat tetap harus pakai baking powder ini saya pakai the baking powder nya baking powder double acting nah seperti ini udah selesai nah ini udah selesai tinggal kita masukkan ke cetakannya ingat ya cetakannya jangan dioles apapun ya biarkan seperti ini aja jangan dioles apapun ya ini tinggal kita tuang nanti tinggal kita panggang ya ya udah selesai ini sebelum kita panggang harus kita hentak-hentak tiga kali ya tiga sampai empat kali harus kita hentak-hentak biar keluar udaranya itu tadi open nya udah saya panasin sekitar 10 menit ya kita panasin tadi ya nah ini tinggal kita panggang nah ini kita harus pakai temperatur 200 derajat ya dan pakai api atas bawah mengapa harus pakai api atas bawah supaya atasnya koko ya supaya sifon ke atasnya koko nah ini kita bikin timernya 60 menit tapi kita hanya panggang atas api atas bawah 10 menit aja ya nanti baru kita pindah ke api bawah nah ini udah 10 menit kita mau pakai api bawah aja ini kita tukar ini kan 200 ya kita bikin 180 tapi saya gak ada ininya sih ya ya kita agak aja kita putar sedikit ya sekitar segini 180 udah kita biarkan dulu sekitar 40 menit nah setelah 40 menit nah lihat udah merekah semua seperti ini ini tadi saya potong ini jadi merekahnya bagus banyak jadi rekahannya nah ini kita pakai api atas bawah kita kasih waktu 10 menit lagi ini udah 10 menit mau kita keluarkan mau kita keluarkan dulu nah ini udah kita keluarkan harus langsung kita balik ya harus kita langsung balik kita ganjal seperti ini kita biarkan kita biarkan seperti ini sekitar 1-2 jam biar agak dingin kalau gak kita giniin nanti dia bisa turun jadi bantet jadi gak enak nanti nah ini udah dingin nah ini udah dingin mau kita keluarin dulu terima kasih terima kasih buat teman-teman online yang udah melihat sampai habis videonya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya ingat like dan komennya ininya kita potong pakai pisau dan sampai jumpa di video ini dan sampai jumpa di video ini yang lebih baik terima kasih bagus sekali kan ini kita potongnya lembut sekali ini nanti kita potong-potong untuk sarapan anak bagus